hehehe gila Halo hai guys, kalian jumpa lagi bersama aku Vladimir di konten Bleach Braveshot atau BBS ya guys ya dan kali ini aku bakal ngasih info sekalian demonstrasi ke kalian semua yaitu event Path to Power guys ya ini juga salah satu fitur baru yang dikeluarkan oleh Lord Kebab guys dan dia tetap masukinnya di limited time quest guys ya, kayak si compound up party nah, jadi disini sebenernya aku kira dia bakal masuk di difficult quest guys ya atau power up quest, karena biasanya ada batasnya guys ya jadi ini quest yang bisa dimainin 5 tiket per hari guys ya jadi ini ya kalian harus mainin tiap hari sih, karena pas aku coba guys ini literally hadiahnya bener-bener worth it guys ya, jadi jangan sampai kalian lewatin disini sih aku lihat ya, tanggal ini dari tanggal 27 April guys jadi ya, gak ada batas waktu, literally kayaknya sih guys ya aku feelingnya ini bakal jadi quest yang selamanya ada sih kayak font power up party guys ya, semoga aja lah ya, jangan limited-limited terbaik-terbaik hilang aja, bukan bangke ya nah, sih kita lihat guys rewardnya jadi kalau kalian main aku kira guys ya, jujur sih, aku kira bakal dapet kayak satu-satu guys kayak hoki-hoki ya, tentunya literally dapet semuanya guys mulai dari droplet, pot, material penjanda guys ya silver scroll, large scroll, dan small scroll ya tapi aku gak tau, ini kenapa ungu dan merah aja ya small scrollnya guys ya mungkin karena 2 tribut ini yang paling sering dipakai guys ya jadi dia cuma ngasih merah sama umur doang, attack atau SP ya oke, jadi kita coba langsung main aja guys ya, pakai tim seadanya, let's do it dan kalian jangan khawatir guys, karena quest ini juga sama gampangnya kayak cons power up party ya, jadi tenang guys, kocok-kocok ini literally cuma disentil, langsung mati guys ya jadi langsung aja kita mulai ya, ke game pertama, let's do it oke, dan kita masuk ke dalam gamenya guys, yang menggunakan Aizen ED di dalam pantai aja ya, keluar coba, gilangsung keluar guys ya, sampai ngeolek oke, kita disini langsung SA3 aja guys, biar cepet gila, nih kayak di spankin adanya pun mati ya tuh kan ya, elah, nih sumpah, tapi jangan lupa guys, pot-potnya dihancurin semua ya biar dapet material yang maksimal guys, nah sini aku langsung SA2 aja karena jangan lupa nih ya, banyak potnya guys, pot-pot harus dihancurin ya tuh, dapet pot, sip, disini aku bakal SA3 langsung, luar, lihat cepet guys ya nah, luar, sip, oke, kanan-kanan, let's do it, oh, gila, cepet banget guys ya dan tinggal kita ulti aja, dan ulti aja bakal aku ucap ya 2MX guys ya, jokita review guys, ini aku udah pake 5 tiket, jadi berapa yang kita dapet nih so, quest clear, 35 detik, kita lihat guys, begila guys ya sebenernya sih, literally agak random buat silver scrollnya guys ya, jadi gak semua tapi disini kita lihat guys, rata-rata kayak pot, droplet itu udah pasti dapet guys ya tiap tiketnya, dan 40 masing-masing, jadi kalau kalian hitung aja lah tiap hari pasti kalian bakal dapet 200 pot dan 200 droplet tiap warnanya itu udah mantep banget guys ya, small scroll juga guys ya, sama large scroll tuh penting banget buat material nambahin tracen guys ya, tracen level maksudnya oke guys, jadi aku simpulin jelas ini, quest ini worth it banget atau wajib kalian push tiap hari ya karena, ya ini guys, dapet materialnya nih bener-bener ditolih banyak guys ya masing-masing warna kita dapet loh hmm, tapi kok kalau pikir-pikir agak kepikiran guys ya jadi kayak, kok tadi ranya kurang up dong nah, tim apa sih yang paling youtube buat mainin quest tadi nah, jadi ini guys ya, aku udah tampilin di album, disini ada char farming lengkap ya sebenernya sih gak usah pake char farming lengkap guys yang penting yang bisa drop pot dan droplet ya cuma, dulu lanjutin aku filternya lagi char farming lengkap jadi, tim yang sangat recommended ya itu ini guys ya karena ya, mereka semua kan bisa farming pot dan farming droplet juga guys jadi otomatis bisa dapet lebih banyak material lagi ya makanya kok kalian penasaran juga, kita coba siap guys, jadi kita masuk lagi ke dalam questnya aku lagi main di aku kedua juga, jadi disini kebetulan aku punya banyak car farming lengkap ya jadi sini aku udah pake teorinya guys disini tiga warna yang mewakili guys ya ada char warna ungu, char warna biru, dan char warna merah jadi, berapakah pot dan droplet yang kita dapet yuk, kita langsung mulai aja ya questnya let's do it sip, yuk, kita udah masuk lagi ke dalam gamenya bukan gak pake, kanamik guys ya nah, sini, eh, gak hancurin lagi potnya guys tenang ya, nih mah questnya sangat gampang jadi gak semenit kelar ya, tuh, bahkan pakein adek pun sabi eh, 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 jangan baik gaya kamu ya para rocok-rocok hollow, nih, aku bakal coba pake tensa juga guys nah, coba-coba yang lain lah ya nah, aku bakal kasih setiga disini, boh langsung, tewas semua ya lanjut, aku bakal pake umidika disini guys boh, gila, lari larinya udah kayak lari maraton ya set, 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 boh, diguk ya gila bro oke, udah puasnya guys ya sip, udah, aku langsung aja uti ada temen juga ya luar, sip oke, yuk, aku udah penasaran guys berapakah droplet dan pot yang kita dapet kalau aku pake char farming lengkap ya yo, kita liat guys 34 detik, lebih eget ya dari tadi kita liat, boh, he, 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 gila bedanya keliatan banget guys disini jadi droplet kita liat ada dapet 52 yang buat warna merah, hijau, sama oranye jadi nambah sekitar 30% bener guys ya nah, jadi nambah 12 nah, sedangkan juga karena mereka catpot jadi buat pot warna merah, warna hijau, dan warna oranye nambah 5 ini sih lumayan banget guys ya jadi ya, aku saran sih kalian pake char yang emang nambah pot droplet, sama nambah droplet, ya jelas ya dan ya, kalian boleh sesuaiin sama kebutuhan kalian sendiri ya kalau misalnya kalian kurang pot warna merah ya kalian bisa pake char pot merah semua atau kalau misalnya kalian gak punya char farming lengkap kalian bisa pake char pot ya aku bisa saranin pake char pot juga siapa char droplet ya karena pot itu lebih penting ya kalau droplet mah bisa farming banyak-banyak di misalnya koop kayak droplet k2 gitu ya sip guys, jadi itu aja buat konten kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua jadi aku udah infoin kalian kalian harus banget tuh ya buat mainin si pet to power serta pake char yang emang ideal guys jadi menambah pot atau droplet ya sesuai kebutuhan kalian masing-masing so, jadi kalian bisa komen di bawah juga kalian apakah sudah menerima manfaat yang banyak dari pet to power kalian bisa komen ya, sharing guys dan thank you buat yang udah nonton, like, subscribe, dan apapun itu aku apresiasi, and see you guys in the next content ciao